Oke terima kasih Bapak, jadi untuk menser kepada masyarakat, kita itu selalu pendekatan kepada keluarga, kita menyampaikan kalau tadi yang sudah sampaikan Mbak Paula Asu di dalam keluarga, kita juga kita adakan pertemuan keluarga ODGJ itu sendiri Pak. Jadi selain kita mengadakan pertemuan, juga kita memanggil dari kemarin kita sudah bekerjasama dengan LTPM Unsur, kita itu mengumpulkan keluarga untuk mengadakan parenting Pak, parenting keluarga yang untuk mempunyai ODGJ itu sendiri. Dan juga kita itu di Desa Kutasara itu mengadakan, mempunyai kader kesua Pak. Kader kesuanya itu, kader kesehatan jiwa itu, satu RW itu satu orang. Jadi apabila ada keluarga kok kira-kira ada kelakuan yang nimpang dan sebagainya, mengarah ke situ. Karena kader kesua itu sendiri kan kita sudah mengadakan pertemuan, nanti ciri-cirinya itu seperti ini. Ada yang susah tidur, atau mau tidur terus, susah mandi, dan sebagainya menyediri. Jadi kader-kader itu sudah paham. Nanti mereka langsung laporan kepada saya, terus nanti kita asisman, itu seperti itu. Dan nanti pada saat kita membawa si pasennya itu sendiri mau di asisman, keluarga itu kita sudah mulai dikasih edukasi. Dan juga bagaimana pola asumnya, bagaimana cara memberikan obatnya, terus bagaimana periksanya. Jadi setiap saat obatnya habis, kita datang. Bapak-Ibu ini obatnya 2 hari, ini berarti waktunya berkontrol, waktunya beriksa. Dan keluarga itu memang menyadari karena apa? Apabila sampai terlalu obat itu sendiri, karena tentunya akan kumat ya, mereka akan kewalahan. Jadi mereka taatnya itu seperti itu. Maksudnya, taat untuk berobat, untuk kontrol itu karena mereka juga khawatir nanti kalau kumat bagaimana itu. Dan untuk lingkungannya itu sendiri itu otomatis. Dulu itu sering dibully ya, sama orang-orang lingkungan dan sebagainya. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya itu ada di grup-grup. Di KADUS, di RT dan RW, dan juga saya datang di tempat, saya punya videonya juga. Saya datang di tempat pertemuan itu, memberikan edukasi kepada masyarakat, agar mereka itu bisa mendukung agar si ODGJ itu bisa sembuh, bisa bermasyarakat. Jadi saya edukasikan kepada mereka, agar mereka itu memanusiakan sama ODGJ itu sendiri. Yang kedua itu, mereka itu agar, contoh memanusiakan itu gini, ada kerja bakti, mereka itu diajak kerja bakti. Terus ada apalah, semua kegiatan ODGJ itu dilibatkan. Agar mereka itu kan akan merasa ya, oh iya. Satu, mereka enggak ngalaman, yang kedua karena ada kegiatan, otomatis kan akan, apa ya, kalau ada kegiatan, otomatis enggak terlalu berpikir banget. Terus yang juga merasa, mereka itu merasa bangga. Aku ternyata, kan sudah makan obat kan 60% sadar ya, 70% sadar kan. Matemati, ternyata aku berguna juga ya. Jadi, untuk keluarga, untuk kelingkungan, itu saya selalu mengedukasi mereka, agar mereka itu selalu diberdayakan dan dimanusiakan. Terus untuk anggaran-anggaran desa ya memang seperti itu, Pak. Ya memang dulu saya itu kalau mau ke rumah sakit, mau ke mana, apa ya, kalau kira-kira ada, oh itu cemarasan aja, Pak. Saya mau ngirim ini ya, Pak. Ngerus keluar jalan sekian, ada orang yang, Mbak, ini saya bantu. Kalau enggak ya memang harus urgen hari itu, harus dibawa rumah sakit, atau dibawa ke pantai. Alhamdulillah, rezeki tidak akan kemana-mana, tak selalu ada untuk mereka. Dan, rezeki itu, uang itu tidak akan, saya itu tidak mengharapkan, bukan mengharapkan. Rezeki itu tidak, balasan itu tidak harus berupa uang. Rezeki ketemu dengan orang-orang baik, rezeki punya banyak deh. Alhamdulillah, tidak akan kekurangan rezeki. Terima kasih.